Intro Kopi siang teman-teman Jadi kita harus Relaksasi sejenak Supaya hidup kita bisa terkontrol Bisa berpikir dengan jernih Sehingga kita bisa menghadapi Situasi yang kayak gini Dengan keadaan tenang Karena namanya pandemi ini kan banyak Banyak unsur-unsur yang Ya bukan dirugikan tapi berdampak Kali ini Saya akan mengulas mengenai Video saya di youtube Menetaskan telur puyuh Jangan sampai gagal Nah ini ternyata Banyak teman-teman yang gagal Artinya bukan gagal setelah melihat video ini Tapi ternyata banyak yang gagal Dan Menanyakan kepada saya Untuk evaluasi ya tentunya Ini mas Mas Heri Bagaimana kabarnya mas Baik Alhamdulillah Di JT Bagher Apakah kualitas pakan indukan Mempengaruhi dari tetas Ya tentunya ya Iya Jadi nutrisi itu juga Akan berpengaruh pada puyuhnya Seperti kalau manusia juga ya Manusia mengandung Butuh vitamin ekstra Lalu butuh Makanan yang penuh dengan Vitamin gizi Sehingga melahirkan Anak yang sehat pula Sehingga Pakan yang baik juga Akan mempengaruhi tentunya Mas Henry Al Mas jika turunan PS hitam Apakah bisa juga Bisa juga jadi PS hitam juga Bisa jadi hitam Diputerkan lagi Juga bisa hitam Tapi setelah saya melihat jurnal Ya Jadi satu Satu apa namanya Satu genetika itu Tidak boleh Dibuat Indukan ya Jadi jangan langsung Diputer terus Tapi harus di Apa namanya Di Dikawin silang Ini ada jurnal yang menarik ya Ini dari E-Jurnal E-Jurnal .unip.ac.id Jadi dalam abstrak ini Dari Jurnal Sain Pertanakan Indonesia Vol. 6 No. 1 Januari Sampai Juni 2011 Teman-teman Kalau bisa lihat di Layar ini Ini dikarang oleh Desia Kaharudin dan Khususiah Kesimpulannya Dari abstraknya Penyedia bibit sendiri Dilakukan Pertanak Puyuh Dilingsir Telah merupakan terjadinya Inbranding ya Ini akibat dari Kawin silang Sedarah Jadi Dalam pertinan ini Ini Mengawinkan Tapi dengan silang Dengan tempat yang lain Tujuannya apa Supaya tidak Tidak Sedarah Istilahnya seperti ini Jadi diambil dari daerah Bengkulu Daerah Jogja Seperti itu penelitiannya Dan ternyata Itu lebih baik Dibanding dengan Sedarah Teman-teman bisa lihat Jurnalnya Lebih lanjut Lalu yang berikutnya Kita lihat pertanyaannya Yang berikutnya adalah Dari De Aon De Aon Mas punya saya Setelah menetaskan Ada sisa yang belum menetas Tapi tiba-tiba Sehunai 45 Dan alhasil Di inkubator mati Gimana mengantasinya Mohon bantuan Kalau sudah terjadi demikian Ya paling tidak Sudah terjadi insiden Ya dikubur saja Atau dibuang Telurnya Karena akan Ya tetap mati Karena sudah melampaui Batas suhu normal Dalam menetaskan Yang tentunya Teman-teman tahu Bahwa menetaskan puyuh itu Standarnya adalah Kalau kami ya 36 sampai 38 derajat Itu sudah final Tidak boleh lebih Kalau lebih Biasanya akan terjadi cacat Bisa kakinya itu Bisa lumpuh Akibat terlalu panas Ya Atau juga Tidak bisa menetas Karena sudah memang Suhunya terlalu panas Artinya sudah tidak Tidak bisa ditoleransi Kalau misalkan sudah 45 derajat Sepertinya kok Kayaknya sudah Sudah bisa Dikupas Lalu dimakan Sudah matang Ya setelahnya Karena telur ini Telur puyuh ini Sensitive-nya tinggi Jadi ada beberapa orang yang Istilahnya Merebus telur itu Tidak butuh Air panas Air mendidih Air dihidupkan Kompor Tapi air mendidih Langsung dicemprongke Sudah bisa dimakan Ada yang bilang gitu Karena memang Puyuh ini Kulitnya tipis Butirannya kecil Jadi mudah Matang Jadi sering Kalau dulu terjadi Masalah Suhu naik Tiba-tiba itu Ya karena Biasanya adalah Inkubatornya rusak Inkubator digital Kelemahnya itu Inkubator digital Kelemahnya jika Panas suhu Di ruangan Di luar Panas Lalu Tiba-tiba Suhu naik Biasanya Inkubator itu Karena terlalu panas Karena terlalu panas Artinya Hidupkan terus-menerus Lalu kena suhu Di luar Juga panas Sampai lagi Adang Kena sinar matahari Langsung Akibatnya Elektronik kan Tidak kuat Panas Ya bisa saja Rusak di Komponennya Komponennya Pasti rusak Kalau tiba-tiba Naik Kalau terjadi Misalkan Inkubatornya normal Tidak ada masalah Tapi tiba-tiba masih naik Terus Ya dilihat dari Kondisi fisik Dilihat dari Suhu di luar Kalau suhu luarnya Memang sangat Panas Tanpa Tanpa lampu pun Teman-teman masuk Di ruangan itu Sudah panas Sudah sumpek Suhu bisa sampai 40 derajat Ya Tidak bisa dibayangkan Di dalamnya Pasti juga akan Lebih naik lagi Walaupun tanpa lampu Jadi itu Apa yang harus dilakukan Ya harus dikubur Kalau mau dimakan Silakan Buat mancing juga boleh Karena itu sudah mateng Tidak mungkin Hidup biasanya Sudah mati 45 derajat Lalu Mengatasinya Yaitu ya Kalau misalkan Teman-teman Menggunakan Inkubator Digital Ketika satu periode Itu dimatikan Dimatikan satu Hari dua hari Supaya Tidak panas Tidak dipakai Terus Yang kedua adalah Ketika Meletakkan Inkubator Jangan di tempat Yang panas Atau udara Tertutup Jangan Ketika tertutup Sudah panas Ya Pasti akan panas Luar dalam Jadi seperti itu Ketika panas Luar biasa Ya Sudah Komponen di luarnya Juga akan Panas Dan terbakar Yang ideal adalah Suhu-suhu tempat Ruangan ideal Ruangan yang biasanya Kita singgahi Ruangan yang disinggahi Oleh manusia Itu kan biasanya kan Kita nyamannya kan Di suhu 25 Sampai 30 derajatan Nah itu juga Kondisi nyaman Buat burung kita Nyaman juga Untuk meletakkan Inkubator Di situ Jangan meletakkan Inkubator di gudang Yang suhunya panas Ya dia juga akan Cepat rusak Gitu aja mungkin teman-teman Yang bisa saya jawab Mengenai Mesin tetas Supaya tidak Terjadi Masalah Sehingga telurnya Tidak gagal Akibat dari mesinnya itu Semoga sedikit Ada manfaatnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!